Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Mas Dhaqawali Video kali ini Mas Dhaqawali akan sharing Bagaimana cara Menghubungkan dua speaker aktif portable Menggunakan kabel Nah kemarin ada yang bertanya seperti ini Mas Dhaqawali Saya memiliki dua buah speaker Aktif portable Masing-masing speaker Memiliki dua buah Mate Wireless Nah disini saya ingin Menghubungkan dua speaker ini Tetapi saya juga ingin Keempat Mate Wireless itu Berfungsi atau aktif semua ya Di kedua speakernya Nah Apakah bisa Dihubungkan seperti itu Misalnya bisa Itu bagaimana caranya Nah disini saya akan jawab Seperti ini Hal itu bisa dilakukan ya Tetapi harus digarisbawahi Cara itu Hanya bisa digunakan Untuk berbicara saja Misalnya Apidato atau ceramah ya Karena apa? Karena nanti Settingan mode dari Masih-masih speaker Baik speaker satu Maupun speaker dua Itu harus di mode Line in ya Jadi Jadi Cara kerjanya seperti ini Speaker Suara speaker satu Disalurkan ke speaker dua Kemudian speaker dua Disalurkan ke speaker satu Jadi Terus bermutar seperti itu Nah Kalau misalnya Kenapa tidak bisa dipakai Juga Untuk MP3 Karena ya tadi Misalnya salah satu Diubah Mode-nya Otomatis nanti Salah satu Dari speaker itu Hanya akan bersuara Di speaker-nya sendiri Tidak bisa Bersuara di speaker-nya Yang lain Nah ini karena Tujuannya adalah Keempat speaker itu tadi Bisa bersuara Di dua speaker Nah jadi Harus Speaker satu Dan speaker dua Harus dalam mode Line in Nah Kemudian Bagaimana cara Menghubungkannya Dan Kabel apa saja Yang kita butuhkan Saksikan dan simak Video berikut ini Nah oke Disini saya akan Memperhatikan Bagaimana cara Menghubungkan Kedua speaker Portable aktif Supaya Keempat Mic wireless-nya Berfungsi semua Nah disini Sarannya adalah Speaker aktif Portable Harus memiliki Audio Kalau tidak Mempunyai Itu tidak bisa Tidak bisa Tidak ada Jalur untuk Memindahkan Suara dari speaker satu Ke speaker Dua Nah Jadi Disini saya Berasiapkan Untuk speaker aktifnya Disini saya pakai Crash 12 in Disini Soundlink 12 in Nah Disini Keduanya harus kita set Di Mode Line in Ini di mode line in Ini juga di mode line in Nah Disini kita butuhkan adalah Kabel RCA Seperti ini Kabel RCA Itu RCA Nanti misalnya Belum punya Belilah yang seperti ini Misalnya di rumah sudah ada Yang seperti ini Yang ujungnya Dua Kemudian Ini satu Seperti ini Nanti bisa diperlukan Converter yang seperti ini Nah seperti ini Nanti Kita coba Disini saja Jadi Fungsinya Fungsinya Agak sama Dan akan menekan Biaya Kalau kita sudah Memiliki Kabel yang Mode Seperti ini Nah oke Saya akan Langsung saja Ini Menghubungkan Speaker Menggunakan Kabel RCA Nah untuk yang ini Kita ambil di audio out Audio out Kita ambil Kemudian untuk yang Ujung sebelah Kita masukkan di line in Di speaker 2 Kemudian yang ini Yang satunya Kita masukkan di Audio in Atau out in Di out in Kita ambil di Out in Kemudian yang Ujung satunya Kita ambil di Audio out Ini Kita ambil di Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah jadi seperti itu Jadi prinsip kerjanya adalah Suara speaker 1 Dipindahkan ke speaker 2 Kemudian suara speaker 2 Dipindahkan ke speaker 1 Jadi Harus keduanya Menggunakan Mode Lending Kalau misalnya Salah satunya Dipindah ke mode USB atau Bluetooth Nanti Akan Mikrofonnya akan berbunyi Hanya di speaker itu sendiri Nah seperti itu ya Oke disini saya akan Tes dulu untuk Mikrofonnya Disini Saya pakai 4 ya Ini ada 4 2 milik speaker 1 Kemudian 2 lagi Milik speaker 2 Nah oke Saya akan tes dulu Untuk suara Di speaker 1 Nah ini Tes 1 Tes Cek Di coba Di coba Di coba Nah ini suaranya masih Hanya di speaker 1 Saya akan naikkan volumenya Di speaker 2 Nah itu terdengar ya Untuk Peningan volumenya Karena memang Suara speaker Suara mikrofonnya Berbunyi di 2 speaker Oke Kemudian yang ini Yang satunya Saya akan naikkan juga Nah ini juga Berfungsi Di Mikrofon ini Berfungsi juga Ke speaker yang 2 ini Kemudian Saya akan tes Mikrofon Yang speaker 2 Ini suara masih Di speaker 2 Saya akan naikkan Volumenya Di speaker 1 Ini juga berfungsi Di speaker 1 Jadi microphone Mikrofon Mic 1 Atau speaker Mikrofon Mic 2 Berfungsi di Di sini Jadi Berfungsi semua ya Ini juga Kase atas Test check Test check Nah jadi seperti itu Bila Anda memiliki Dua speaker 2 Dua speaker aktif Portable Dan ingin mengaktifkan Atau mengungsikan Keempat Mic 12 Bisa gunakan Cara Seperti ini ya Kita gunakan Dable RCA Nah jadi seperti itu ya Untuk cara Menghubungkan Dua speaker aktif Portable Menggunakan Dable RCA Supaya Keempat Mikrofonnya Bisa berfungsi Semua Nah Semoga Video ini Bermanfaat Dan bisa menjadi Referensi Sobat Wali Di rumah Nah Untuk yang Baru bergabung Di channel ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan aktifkan Loncengnya Supaya Anda Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel ini Nah oke Saya Mas Yoko Wali Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati